Oke, Hai Komedo! Komunitas Melanet Pembatu! Kita ketemu di Satu Dua Tiga Di Rumah Semuanya. Janganin dong, Cid. Satu Dua Tiga Di Rumah Semuanya. Selamat sih, calon pengantin. Ya Allah, amin. Cid, pertama-tama, terima kasih ya. Udah mau digangguin sama Kamel. Dan kemudian, Terima kasih. Akhirnya, aku sangat gembira mendengar berita baik. Akhirnya lu udah mantep nih mempilihan lu, dan lu akan menjadi junior gue, asik. Yang berlabuh sama bule, kenapa akhirnya? Kok bisa seyakin itu sama pasangan yang sekarang? Karena kalau menurutku, jodoh itu kan suka cerminan ya. Bener gak sih? Jodoh itu cerminan. Jadi, aku tuh tipikalnya yang emang direct person gitu. Ya, ya. Kalau gak suka, yaudah aku bilang gak suka. Aku gak suka basa-basi. Gak mau, gak enak gitu. Gak bisa gitu ya. Aku emang direct aja gitu. Nah, ketemu bule ya memang mereka direct person gitu. Mereka out spoke gitu. Jadi, mereka berani kalau memang gak suka ya gak suka. Dan itu cocok sama lu? Cocok gitu. Jadi, kalau misalkan ada masalah, langsung kayak pedesambel ngomong di situ juga gitu. Tapi selesai gitu ya, Cid? Ya, berantem hebat. Gak apa-apa deh. Asal selesai langsung. Oke. Tapi kan kemarin yang bikin cita cerita nih sama gue tuh, yang bikin maju-mulur adalah awalnya tuh perbedaan keyakinan ya, Cid? Bener gak sih? Tapi akhirnya kayaknya semuanya bisa tersolving dengan baik gitu. Terus, apa sih maksudnya yang akhirnya approach ke calon suami ini yang akhirnya membuat, oke kita sepakat, akhirnya memilih satu keyakinan gitu. Balik lagi, ini buat semua teman-teman, keyakinan itu aku percaya adalah itu pilihan personal, dan itu adalah berhubungan antara kita sama Tuhan. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, boleh cerita gak sih, Cid? Si tantangan ini akhirnya bisa disatukan. Oke. Jadi kalau aku sih, masalahnya kembali lagi ke cerminan diri. Aku orangnya gak bisa juga di-post gitu. Jadi, aku tahu how to, how to, bukan approach ya, lebih kayak explain ke dia gitu. Jadi, pada saat dia pun bertanya, aku tidak kayak, ayo dong, kamu jadi muslim, biar nikah sama aku, gak gitu. Jadi kayak lebih ke up to you, that's your choice. Cuma kalau di sini, memang wajib kita sama-sama agamanya muslim kalau mau nikah gitu. Terus, kalau misalkan kalau mau nikah beda agama pun, dia harus di luar, aku bilang gitu. Terus, kedua, memang kamu sebagai manusia memang harus punya kepercayaan. Jadi, kamu kalau mau ngapa-ngapain, kamu kayak ada hub gitu loh. Ada sesuatu yang diharapkan gitu. Oh, ada yang dido'a gitu. Berdoa tuh kita sama siapa gitu. Jadi, abis dari situ dia kayak, oh iya sih, karena memang kalau di Barat, di Eropa, itu mereka biasa gak ada agama, tuh udah biasa gitu. Kalau kita kan kaget, kok kok gak ada agama gitu. Tapi kalau mereka tuh... Maksudnya, kayak mereka percaya Tuhan, tapi gak menjalankan ritual keagamaan gitu ya, Jet. Iya, betul. Kayak keluarganya juga ada, apa namanya, ada agama gitu, dua-duanya. Tapi keluarganya memang untuk memilih anaknya untuk, eh, nyuruh untuk anaknya memilih gitu loh. Jadi itu bagus sih menurutku ya gitu. Walaupun memang di kita gak biasa. Nah, jadi pas begitu sejalannya waktu, aku kayak, yaudah, kamu kayak ketemu sama si ini aja, temen kamu yang muslim siapa ini. Yaudah, jadi aku kayak ngasih ke dia arahan untuk bertemu temen-temen yang muslim juga gitu. Tapi gak maksa, dan akhirnya emang kalau emang udah jodoh, ya ada jalannya gitu kali ya, Jet. Ya panggilan Tuhan aja sih sebenernya menurutku kayaknya. Iya. Kan banyak orang nih maksudnya ya, kita berkaca-kaca nih. Terutama, selebritis. Terlepas dari menikah sama lokal, ataupun interlokal gitu bahasanya ya. Banyak yang akhirnya, you know, di tengah jalan akhirnya, tidak seperti yang diharapkan. Apalagi, dengan, kayak kita nih, kita tuh kan menghadapi dua tantangan yang totally different yang tantangannya, ibaratnya mungkin tantangan yang sama-sama menikah satu budaya aja segini, kita mungkin harus segini gitu. Emornya, perjuangannya. Apa yang bikin Cita akhirnya, kamu lihat dari calon suami ini, yang akhirnya membuat kamu yakin. Apalagi kan, ya maksudnya, mungkin teman-teman juga tau, pagi fansnya Cita, Cita juga kan punya perjalanan belakang nih, perjalanan Cinta yang juga gak mulus-mulus banget gitu. Ada perjuangannya. Pasti kan lu sangat hati-hati gitu kan, gak mau gagal lagi. Apa yang lu lihat, udahlah bule, udahlah pertama berbeda keyakinan, tapi, dan lu punya trauma juga, punya beban dipundak lu dengan masa lalu. Apa yang bikin lu yakin dari karakter dia, sampai mau menikah lagi? Dia orangnya tidak pernah menyerah. Hmm. Tidak pernah menyerah. Dia walaupun, mau, dia lagi down, apapun itu, dia percayakan dirinya gitu. Jadi, kalau buat aku, aku butuh sosok lelaki pendampingku yang seperti itu, yang punya, bukan ambisi ya, lebih kayak optimis aja gitu, untuk mengajar masa depan gitu. Jadi, kan kita kan untuk menikah itu untuk masa depan gitu. Jadi, kalau aku ngelihat, dia memang, udah visionnya udah ada gitu. Jadi, aku trust sama dia, aku percaya, emang dia punya, punya, apa ya, punya vision yang baik, jadi yaudah aku. Cus. Akhirnya, ya. Kit, ceritain dong, banyak orang ya, yang gak tau, Cita tuh sebenernya ketemu sama, calon suami itu ketemu dimana sih, Cita kan misalnya, ada orang tuh nyari, mungkin mencari pasangan bule itu misalnya ke club. Kan, gue mah tau, atas suami, lu tuh ketemu sama, si cowok ini tuh dimana sih, Cita gitu. Tuh. Ini karena ceritanya lucu banget loh. Iya, lucu banget. Ini di pesawat. Tuh. Terus, iya kan, dia tau aku udah 2 tahun yang sebelumnya. iya. Jadi, itu jelas, dia tuh udah tau aku, karena dari Miller, Miller Khan. Miller Khan ini, temen saya juga gitu, tapi kita gak pernah ketemu, tiba-tiba kita ketemu di pesawat. Terus, dia lagi sama family-nya gitu, liburan. Psikologis kejadian, one by one. Lu masuk dong, tek 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 tek, lu makeup tinta, kadang kan lu suka ada gila-gilanya kan, lu kalo misalnya di pesawat kadang-kadang, lu kan orangnya males makeup ya. iya, iya, iya. Salah seorang penyai dangdut, yang menurut gue paling simple Bo. Jadi dia bisa makeup sendiri, atau di pesawat agak makeup aja gitu. Cuma modal bulu masa extension. Lu makeup gak saat itu? Enggak. Sama Sally. Oke. Bahkan target-tagetnya tau gak, gue pake masker. Oh lu pake masker? Iya. Masker lu transparan, kok dia bisa ngeliat muka lu, kok bisa naksir sama lu? Aneh. Aneh banget. Terus, gue kan takut ya, karena, gue kan berkali-kali ketemu bule-bule ya, udahlah biasa ada juga bule yang jahat ya, ada juga yang jahil gitu. Ada juga. Jahat ya kan, ada juga yang, iya terus, kok liatin mulu? Ih, serem banget. Aku ke asisten, kayak, eh, itu bule sih apa sih? Liatin mulu. Tapi dia emang keluarganya, gak mungkin juga kan orang jahat, lagi jalan emang keluarga gitu kan. Ah, gimana ya, yaudah akhirnya, kayak dia ngeliatin, sampe akhirnya turun di pesawat, di depan toilet tuh kan, kalau turun dari bandara Bali kan, ada toilet kan, di seberang gitu kan. Udah liatin aja. aduh takut nih, cabut lah cabut, gitu kan. Udah tuh lari, lari, terus tiba-tiba. Sorry, itu masker udah sempet kebuka gak Cet? Jadi dia tau gak tuh cita-cita tak? Sempat. Anda juga harus ada sedikit jualan, Anda buka masker anda. Kok tau sih? Terus-terus. Aduh, siapa sih lucu banget gitu kan. Kalau udah suki, ada sih lu udah suka juga, tertarik ya Bo? Iya, tapi satu serem, tapi satu lucu gitu yaudah. Jadi seru? Serem-serem lucu ya Cuy? Oke. Ya udah gemes juga gitu kan, yaudah. Mungkin dia mau recognize people, person, mungkin dia siapa gitu, yaudah gue buka aja sedikit gitu, siapa tau dia punya pencerahan gitu kan. Tapi ternyata dia makin, makin ngeliatin. Ya udah, gue tutup, gue cabut gitu. Ternyata dia, abis itu dia follow Instagram asistenku. Oh, Instagram asisten lu? He-heh. Asisten lu nih cewek tau apa? Di tengah-tengah, Cip? Iya, di tengah. Begitu. Nah, pertanyaan gue, Bule, Bule ini kok bisa follow Instagram asisten artis, dan Bule kan biasanya kan maksudnya jazz, lagunya R&B, ternyata dia ngikutin lagu dangdut, musik dangdut loh. Itu hebat banget loh. Salah. Salah besar. Salah. Jadi gimana? Dia gak tau gue penyanyi dangdut. Oh, tapi dia tau lu artis gitu. Dan dia, 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 dia tau, tapi dia gak tau gue, famous, dia taunya gue tuh, influencer. karena, yang dia, apa, dia omongin sama Miller tuh kayak, dulu kan dia bikin event kan, terus kayak, eh gue bawa host nih, cita-cita tan apa urban gitu. Jadi dia gak tau. Terus, abis itu, dia nge-follow, gue yang begini, terus asisten lu gini, bu, ini kayaknya begini deh, katanya. Kok follow gue? Ya. Daftar asisten lu juga mulai halu ya, Sai? Ya, halu-halu. Terus gue bilang, masa dia begitu? Oh tidak, tidak mungkin dia kan. Ya udah akhirnya gue, gue buka, eh kok, temenan sama temen-temen gue, gitu kan. Banyak lagi lah, cuma satu-dua gitu. Iya, iya, iya. Terus, dia liat, dia follow, lu gak, makanya mungkin dia follow gue, gara-gara, lu gak approve, gitu kan. Oh iya bener, dia follow ternyata. Follow? Astaga. Iya. Ternyata, dia tau kalo gue banyak notif, gak mungkin buka, jadi dia follow dulu asisten gue, serdas, make a move. Ternyata, niat, usaha, sang bule luar biasa ya. Berarti emang bener, kenapa mbak lo kawinin, orangnya maju terus pantang mundur ya, Shai? Ragi. Ternyata. Terus sampai akhirnya ngobrol, direct message, gitu. Iya, terus kayak, kaget, kok bisa bahasa Indonesia, atau berapa waktu. Iya, udah liat tahun, di Jakarta. Oh kamu di Jakarta? Hmm, bajunya seneng kan, Jakarta. Jakarta. LDR. Terus, LDR. Oh gitu, yaudah. Ketemuan di Bali. Sorry, dari ngobrol DM, sampai kopi darat, anda butuh berapa lama tuh, kalo boleh tau? Satu hari. Hahaha. Tetep dong emang, anaknya dasar. Satu hari anda langsung hadir ya, dengan makeup yang full on ya. Oh enggak, tetep. Gue, dia ketemu gue polos, jadi gue harus ketemu dia polos juga. Gitu. Alah-alah makeup natural ya? Ya, bukan lagi. Tetep, tapi bedakan, Nek. Upur, tetep. Ketumbar, ketemu, cocok gak, Jin? Begitu ngobrol, cocok. Cocok ternyata, ya. Masa udah ketemu pertama aja tuh, udah ngomongin, eh kamu bisnis apa? Ya aku juga bisnis, jadi udah ngomongin bisnis. Gitu. Dan itu memang salah satu kriteria gue. Pesen lo apa nih? Karena banyak orang yang kadang-kadang, pengen nikah sama bule juga, tapi takut mendapatkan, ya seperti yang dicita bilang, emang that's true, that's the fact, bahwa sama seperti orang lokal, sama seperti bule, apapun warna kulit lo. Gak semua, yang kita temukan yang lucu-lucu itu, visinya sama kita. Bener. Ya kan? Ada juga yang sebenarnya niatnya macam-macam. Gimana caranya untuk bisa dapat, apalagi bule yang lo tau datang dari, budaya yang, mohon maaf nih, berbeda banget sama ketimuran kita gitu kan. Jadi apa tipsnya seorang cita, untuk bisa mendapatkan bule yang bisa punya material sebagai calon suami? Pertama, gak usah malu dan gengsi untuk ungkapin, bahwa kita ingin relationship yang serius. Kalau lo langsung ngomong, iya, iya. Cewek-cewek suka kayak, gengsi gitu, pengen sosial misterius. Cewek-cewek Indonesia juga gitu, banyak banget kayak, ya bukan Indonesia doang sih, banyak yang kayak, kalau emang, kita emang mau relationship yang benar-benar serius, ya kita harus ngomongin dari awal, sorry nih, gue gak mau main-main. Kalau lo cuma, ya gue gak bisa gitu, gue gak ada waktu. Ya. Itu sih kayak, komunikasi aja sih sebenernya. Yang kedua ngeliat, tingkah, ya sikap dia sih ke kita gitu. Kalau misalkan dia memang, kayak, lebih intens ke kita, berarti dia memang, serius. Serius. Kadang, bukan kadang ya, ini, mayoritas bule, kalau dia memang gak serius, dia akan ngechat ya, tiga hari sekali aja. Jangan kira-kira kita terusnya ngechat ya, say. Tiga hari sekali, kalau lagi ketemu aja, mau ketemu, hai kamu, how are you gitu kan. Anda nampak, pengalaman ya, nyet, astaga. Dia ini monyet kan, sama pasangan lu kan. Nampak bener-bener sekali, tiga hari sekali, baru ngechat. Apa sih pengalaman begitu, ya kan kak? Bener gak? Tapi bener. Bener. Ya. Lo harus punya pengalaman itu dong? Harus gitu. Nah kalau, bule yang bener-bener mau pacaran, atau mau serius, dia akan tiap hari intens, kamu lagi apa gitu kan. Gimana your job, ngomongin hal ke hari-hari, tapi gak nanyain, udah makan belum gitu. Gak mungkin. Gitu. Jadi udah, itu simple thing yang, harus dilihat, kalau pertama kali ketemu bule. Bener. Culture shock gak sejauh ini, Cid? Kan biasanya Cid kan, sama yang sebudaya gini. Ada culture shock gak? Sorry, suami itu Belanda ya? Calon suami? Enggak. Belanda. Ada culture shock gak antara, lu Sunda kan ya Cid ya? Sunda. Sunda sama Belanda. Ini kan, walaupun sama-sama Meda ya, Sunda sama Belanda, tapi kan jauh ya, Shay. Apa culture shock yang paling kerasa? Kita kan mau nikah nih. Nikah itu kan kalau di sini, banyak banget pretelannya. Ya. Nah, contoh, kayak seserahan. Ya. Ada seserahan, ada mahar. Ya. Itu aja tuh, gue harus ngejelasinnya sampe, sampe gak tau, bingung gitu, sampe kayak, gue harus cari orang, bang. Nih nih, ngobrol nih. Emang, dia harus ngobrol dulu sama orang-orang. Karena emang, di sini tuh, di sana tuh, simple banget kalau nikah. Ya udah, nikah. Itu kan. Terus, di sini kadang-kadang, mapa-mapa ya, ini ngomongin masalah pribadi ya, masalah finansial. Biasanya, kalau di luar, itu sudah biasa, fifty-fifty, atau, atau, apa ya, kalau masalahnya, PT-PT lah ya, Nek. Gitu kan. Tapi, kalau di sini kan, kadang-kadang, ada banyak perempuan yang, ingin di, apa ya, ya maksudnya, apa ya, lebih, take care, take care gitu, semuanya gitu, dibayarin semuanya. Nah itu, harus banyak kasih, apa ya, bukan edukasi, lebih kayak sharing aja sih sama dia gitu. Itu yang kayak, how to treat perempuan, eh, how to treat budaya di sini, terus, di sana yang emang, lebih, masing-masing orangnya. Ya, individualistis lah ya, mind your own business gitu ya. Ya, betul. Cid, doa yang terbaik, tadi tahun ini ya Cid ya, rencana ya, pengen nikah, walaupun ada si Covid-19 nih. Ya nih, doain aja, karena kan dokumen agak susah ya. Ya, ya. Tapi, ya, mudah-mudahan ya dilancarin, kalau misalkan memang, harus agama dulu ya, disegerakan. Tapi, mudah-mudahan tahun ini tercapai ya, bisa, menikah ya, sah, kalau mau agama, hukum, ya itu tergantung Cita, dan juga calon suami, dan mudah-mudahan semua dilancarkan. Covid-19 boleh segera berakhir deh pokoknya. Terakhir banget nih Cid, pesan Cita, kamu kan ibaratnya, pernah gagal dalam pernikahannya sebelumnya. Tapi, kamu mengambil keberanian untuk bisa melangkah lagi, untuk mau menikah lagi, membuka hati lagi. Which is, banyak perempuan yang sebetulnya, you know, they stuck with that trauma gitu kan. Susah untuk percaya lagi sama laki-laki, dan akhirnya, ya bukan wasting their time sih, cuma maksudnya kan, dia sebetulnya punya kesempatan, tapi akhirnya, nggak ah takut, daripada ntar begini-begini lagi. Apa sih tips dari Cita, supaya yang pernah tersakiti seperti kamu, mungkin di masa lalu gitu, tetap bisa berani ngambil kesempatan, maju lagi? Yang pertama, buatku benahin diri. Karena, nggak akan ada asep kalau nggak ada api. Dan aku juga berpikir bahwa, oh mungkin dulu kegagalanku, karena aku juga banyak keturangan. Jadi misalnya orangku, ya aku harus isi, kayak, aku sekarang kayak banyak baca buku tentang marriage, gitu-gitu. Nah, terus kayak, apa ya, kedua, ya kita harus, kita harus menghadapi ketakutan kita. Jadi kalau misalkan buat aku, nggak ada tuh yang namanya trauma. Jadi trauma itu buat aku bullshit ya. Karena, kita manusia, kita punya energi, kita punya kesempatan untuk hidup bahagia. Ya, kalau untuk sendiri buatku kayak, nggak mungkin kamu bisa bahagia sendiri. Gitu loh. Harus ada orang, kalau ngomongin ribet nikah, ribet. Pasti ribet. Apalagi nanti punya anak lebih ribet lagi gitu. Tapi kan, masa hidup cuma sendiri, kita kubur-kubur sendiri, meninggal-meninggal sendiri nggak mungkin gitu. Harus ada pendamping dalam hidup. Terus juga apalagi agama mengajarkan kita, untuk wajib kita menikah. Oke. Jadi itu yang bikin kita yakin. Apapun yang terjadi ke belakang, pokoknya sekarang go for it. Cid, semoga dengan niat yang baik, dan diberkati sama Tuhan, kalian bisa menikah. Ini akan menjadi penikahannya terakhir ya, Neng. Untuk selama-lamanya ya. Ingat dong obrolan kita di bandara ya, Cuy. Lagi. Kalau aku sih harus banyak. Nggak lah, sama-sama belajar lah. Kan tiap musim kehidupan itu kan tantangannya berbeda-beda, Cid. Salam buat monyet. Ini netizen, monyet ini bukan berarti monyet kita ngatain ya, tapi ini panggilan sayangnya Cita sama monyet, lucu gitu. Salam-salam buat calon suami. Semoga dimudahkan semua untuk pemikahan tahun ini, dan sehat juga Cita sama keluarga ya, Cid. Salam juga untuk keluarga semua. Jangan lupa subscribe guys. Thanks ya, Cid. Bye.